Intelijen Militer Israel mengaku kesulitan melawan Hamas di calur Gaza. Pengakuan Intelijen Israel ini terbongkar setelah sebuah dokumen yang disiapkan Departemen Penelitian Divisi Intelijen Militer bocor ke publik. Dalam dokumen itu dijelaskan jika Israel tidak akan bisa sepenuhnya menumpas Hamas. Tak hanya itu, Divisi Intelijen Militer Israel aman juga menilai tujuan Israel membubarkan Hamas di masa depan sangat tidak realistis. Bahkan jika tentara Israel berhasil menghancurkan Hamas, pasukan perlawanan itu akan bertahan sebagai kelompok guerrilla. Hal ini tak lepas dari dukungan nyata rakyat untuk Hamas di Gaza. Bahkan dukungan terus diberikan meskipun tentara Israel terus menyerang Brigade Al-Qasam. Pemerintah pendudukan Israel mengumumkan pada awal agresi di Gaza melenyapkan Hamas adalah salah satu tujuan utama mereka. Tapi para pejabat Amerika Serikat dan Israel meragukan kemampuan tentara Zionis untuk melakukan hal tersebut. Kini ratusan tentara Israel dan perwira terbunuh di calur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.